Yang pasti bangga sekali bisa membawa nama baik untuk Indonesia Bisa menjadi prestasi tertinggi untuk Indonesia I'm just really really grateful ketika saya mendengar nama Indonesia Tepusti Top 10 Terharu banget pasti all my hard work is finally paid off Kerja keras tim aku semuanya Tercapai semua Ya I'm really happy Sebenernya waktu itu mungkin sedikit gendekan Tapi gak tau kenapa pas saya di atas panggung itu Gak nervous sama sekali Saya percaya diri aja Yakin kepada semua kerja keras saya Interview saya semuanya Jadi Kerasa depannya sih gak ada Oh ada dari Francis, Thailand, Mexico, USA Peru, Columbia, Puerto Rico South Africa South Africa South Africa South Africa Thailand Sebenernya speech itu gak latihan lama sih Karena kalau buat aku itu dari hati Sebenernya speech aku disuruh waktu itu 15 detik Jadi sebenernya saya udah siapin speech Sebenernya lebih dari itu Tapi karena waktu itu saya disuruh 15 detik Jadi saya turutin Ya What they said That's why When I was on stage I was a little bit confused Karena Ada orang yang speechnya Lebih lama dibandingin 15 detik Pasti happy Happy sekali So it was not that I just wanted to do my best for my country And everybody Ya pasti Semua tim Bukan hanya aku aja Yang kerja keras berbulan-bulan Untuk Mendapatkan prestasi ini So I just wanna make them happy Ya banyak I'm so happy Karena kan Pasti yang ikut finalis Miss Universe tahun ini kan ada 90 negara And I'm close to a lot of them Yang paling deket mungkin Australia And South Africa actually I'm really close with the Miss Universe winner She's a lovely girl I'm really happy that she won Karena dia bener-bener tulus Dari awal hari karantina sampai sekarang Dia gak berubah sama sekali She was genuine And she had a good vision and mission And I'm happy that she won Kalau buat aku Pengalamannya Knowledge ya Lebih bukan knowledge Karena waktu aku di karantina Aku belajar banyak tentang Negara-negara lain Isu-isu yang ada di negara lain Tentang Culture Budaya mereka Dan juga Confidence aku menambah Karena beauty Really comes in diversity Dan Ketika aku ada di Miss Universe Itu bisa terlihat sekali Pasti banyak sekali Itu yang aku bangga banget Bisa menggunakan Slash Indonesia Karena semua Dari semua negara yang aku Ketemu Everyone said Oh Indonesia Such a beautiful country I really want to go there The people there are so nice Dari project lovers Mereka puji-puji project lovers Indonesia Yang begitu Apa Perhatian dengan Miss Universe And their nice comments And everything There are all their supports Dan pasti mereka tahu Keindahan Bali Jadi waktu itu sebenarnya Aku mau menceritakan Mungkin lebih detail ya Sebenarnya Ada kata-kata yang Mungkin aku kurangin Agar bisa Sebenarnya Itu mungkin bisa jadi masalah panggung ya Karena bukan aku aja Yang kesempat Tapi banyak sekali Ya ada yang jatuh juga So there was a beads From the dresses Jadi waktu itu ada Dress Beads orang jatuh Nah Waktu yang pertama jatuh itu Miss France Dan dia pakai Body oil Jadi ketika dia jatuh Panggungnya jadi micin Jadi kebanyakan jatuh Karena itu Tapi it's okay Sebenarnya aku I'm fine if I fell Because dari situ Juri bisa melihat Confidence aku Dan personality aku Ketika aku bangun Bukan aku takut Aku nervous Justru I'm happy I'm like Shake it up What's wrong It's not a bad No problem Just have fun I was so happy Karena aku tahu Aku kerja keras Dari hari pertama Karantina Aku kasih I do all my best Interview aku Bagus semuanya Jadi aku yakin aja Pas di atas mampu That's why I was so happy When I was called to F20 I was like Aku cerita banyak Mereka ceritanya tentang Pendapat aku tentang Being a Muslim woman Joining a pageant An overseas pageant What would it make me feel If I was the first Muslim Miss Universe Mereka tanya tentang Ketika kamu besok Diundang ke kantornya Miss Universe Karena kamu udah menang Miss Universe Apa visi dan misi Yang kamu akan bawa Dan branding Ke apa yang kamu Kepengen branding Mereka tanya banyak Tentang politik Tentang diri aku sendiri Tentang fun questions A lot of questions So I'm really happy That I got to answer a lot Yeah Pajuli International Pertama aku Dan bisa mencapai top 10 At 20 years old One of the youngest Yeah one of the youngest Contestants there Youngest? I was the youngest Person in the top 10 I was happy Very very happy Of course Sebenernya aku pasti Ingin mendapatkan hasil Yang lebih tinggi Tapi aku ngerti Itu bukan destiny Ya I really do believe in destiny And I think That day was It was South Africa's day She did amazing So I'm happy for her Deket Deket sekali dengan Zosie Dia orang yang baik banget Ramah Dia genuine Very very pure And she has a good heart Dan aku juga bangga sekali Karena dengan history dia Pengalaman dia Background dia Yang mungkin dia dilahiri Di warga yang mungkin kurang mampu Ya She was from a village And now she can be Miss Universe It's amazing Dia bisa Ya Make a lot of kids Proud as well Like you know People change the beauty standards In this industry Ya Sebenernya Waktu top 5 Saya tau kenapa Pas aku ada di top 10 Mungkin aku ada perasaan aja Kalau misalnya Ini bukan jalan aku Ini bukan jalan aku Untuk dipanggil di top 5 Walaupun aku ada kerja keras Aku ada feeling aja bahwa itu Bukan jalan aku And it's okay Karena aku udah beri yang terbaik Of course I was very very happy Proud I felt like a queen on stage Ya pasti bangga sekali Karena aku jadi perempuan pertama Dari Indonesia yang bisa jalan Di sesi gaun Untuk di Miss Universe So I'm just happy That I got to make a lot of Pageant lovers dreams come true Mereka kan yang mimpi-mimpi Bajunya Texas Superior bisa Di atas pantung Miss Universe Terus akhirnya Ya tercapai Aku senang berhenti Of course Mama aku yang dateng jauh-jauh Kak Lenta Papa aku juga Manager aku juga Dan pasti Family aku yang ada di sini Team aku semuanya Yang Aku terharu banget Sebenernya when I was in Quarantina Aku sering banget Kejadian aku Nangis Atau apa kan Aku melihat support Support dan dukungan Dari pageant lovers Yang mereka gak tidur-tidur Karena kepengen lihat update aku Kepengen support aku Sampai You know Pagi-pagi udah bangun Untuk check up aku Itu terharu banget Dan that's at the end of the day Itu yang bikin aku semangat Walaupun pas aku karantina kurang tidur Karena rehearsals nya juga Remain berat Karena hanya punya Kita karantinanya sangat singkat 10 hari aja Jadi pasti rehearsals everyday Dari pagi sampai malam Dan yang bikin aku Motivasi itu pageant lovers Jadi terima kasih banyak Kalo saya sih gak bisa Banyak bicara ya Sangat bangga Ya Karena dari Dari awal Saya sudah Mendampingin dia I just Praliknya tadi Saya cukup Saya menahan lama Cukup sekali Dari Perjuangan ke Jari-jari sana Ya saya Memang Sengaja mendampingin dia Seperti Satu hotel Apabila ada kekurangan sesuatu ya Saya bisa Siap bantu Dan Putri Yang dampingin Saya selalu ya Saya nonton Yang primar ini juga Ya Saat-saat Federica Memang Butuh Obat Dia sakit Ya Saya siap disitu Memang Banyak pejenover Yang bertanya ke kita Kenapa Federica Tidak bisa update Ya Saya pun sangat Sulit sekali Karena saya Saya pilih Di satu Tempat hotel Di karantina Biar saya itu Lebih muda untuk dia Tapi Kenyataannya memang Sangat sulit ya Untuk telepon pun Kita sulit Untuk memberikan sesuatu Untuk dia Yang dia butuhkan Itu sangat sulit Ya Jadi disitulah Benar-benar ketat ya Miss Universe ini Karantinanya benar-benar Dan Mungkin dia kurang tidur juga Karena dari pagi Dia harus Jalan ya Dan kebenaran ada Ada pejen-pejen kita Yang ada di Chicago Ya Di LA dateng Menyaksikan dari pertama Dari pagi Shout out to Flower Power Karena mereka dari LA Nonton Ke Atlanta Mereka Bangkunya di BVIP Untuk nonton aku So terima kasih banget Karena Itu yang bikin aku bangga banget Bisa melihat Meskipun itu hanya satu Flag Indonesia Aku bangga Disitu ya Dia sampai Nunggu pagi Sampai di malam Karena saat pengen ketemunya Itu susah Ya Beruntung Saya berapa kali Saya ketemu dia Itu karena Keberuntungan aja Dalam karantina Ya Sebenernya ya Bukan Federica-nya Yang tidak mau update Memang keadaan yang Sangat sulit Mohon maaf ya Semuanya Saya sendiri Yang menyaksikan Terus sampai dia Nonton Dia jatuh Pun Memang Bukan dari Pusinya dia Memang ada Kesalahan di panggung Dan Paula pun sudah Mengapa Menjelaskan Ya Nilai-nilai itu Bukan dari Bagaimana jatuh Tapi cara dia Untuk bisa menghadapi Confidentnya dia Gimana setelah jatuh Ya Sofer Banyak PL dari luar ya Dari Asia Dari Eropa Yang Mendukung Federica Saya begitu senang Ternyata nama Federica Indonesia Popular Ya Benar-benar popular Dia melihat backgroundnya Dia dan Memang menjagokan Yang setinggi-tingginya Untuk Federica Tapi Semuanya penilaian juri Ya Gimana dia Tapi Itu sangat sukar Sangat sukar Sangat sukar untuk Masuk Top 10 Karena aku tahu Negara-negara yang aku Di samping aku Ketika aku di Top 10 Mereka kerja kerasnya Benar-benar luar biasa Dari hari pertama Mereka udah Trainingnya Gila-gilaan Pasti Negara-negara latin Seperti Columbia, Mexico, Peru Mereka sangat sukar untuk Training And I'm just happy I got to stand there As someone yang baru pertama kali Ikut pageant Bisa tungkus Top 10 Itu Ya Baru Federica ya Semua Para penggemar Pageant di luar Sangat kagum Karena dia baru pertama kali Ngikutin Dan bertanya sama saya Ya Sebelumnya sudah pernah Belum Saya belum-belum Inilah yang pertama kali Yang surprise Wow Salut lah sama Federica Indonesia